Tidak terarah, tidak terukur dan juga tidak stabil karena banyak masalah yang timbul dalam hidup kita ini disebabkan kita tidak tahu bagaimana menjalani hidup yang benar, bagaimana arah hidup ini mau dibawa kemana. Nah, masih banyak orang-orang yang saya temui bahkan di atas usianya daripada saya, umur-umur 40 ke atas, tapi masih belum tahu mau kemana dibawa hidup ini. Terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan, sibuk dengan urusan bisnis, sibuk dengan urusan keluarga, sampai lupa bagaimana hidupnya harus dia jalani sebagai muslim terutama. Karena memang yang kita sampaikan di sini adalah untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam. Perkenalkan saya Panji Prasetya, bekerja sebagai penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pagi hari ini materinya bagaimana taubat memperbaiki hidup Anda. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sering kita dengarkan kata-kata taubat. Taubat atau mungkin sekarang orang kenal dengan kata-kata hijrah. Ada yang beranggapan kalau sudah hijrah, sudah taubat, maka dia seakan-akan menjadi orang suci yang dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hilaf atau salah. Maka dalam segi bahasa, taubat itu sendiri adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang mengacu pada proses kesadaran, juga penyesalan dan perubahan positif. Jadi ada tiga yang dimaksud dengan taubat yang kita bicarakan pada pagi hari ini, yaitu proses sadarnya manusia akan keadaan dirinya. Sebab seringkali kita hidup di dunia ini tanpa memikirkan kesadaran tentang diri kita, tidak sadar dengan lingkungan sekitar kita. Banyak orang hidup berjalan tanpa menyadari bahwa dirinya sebenarnya ada di dunia ini. Jangan kita merasa bahwa selama ini saya sudah sadar, tetapi ternyata kesadaran dalam diri kita itu masih kecil. Kenapa demikian? Sebab banyak orang sekarang melakukan pekerjaan sehari-hari justru mereka seakan-akan tidak sadar dengan dirinya sendiri. Sehingga mereka hanya mengikuti rutinitas yang ada, lalu hari-harinya berakhir begitu saja tanpa ada proses perbaikan dalam dirinya. Padahal kata Nabi SAW, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia mendapatkan kerugian. Maka orang yang terbaik adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dalam kitab Riyadu Falehin, Imam Nawawi menyebutkan ada beberapa perkara. Semua perkara pekerjaan-pekerjaan kita di dunia ini, kalau dilakukan terburu-buru adalah termasuk dari pekerjaan syaitan. Misalnya kita pergi bekerja dengan terburu-buru, kemudian hal-hal lainnya terburu-buru adalah termasuk dari pekerjaan syaitan. Maka kita dilarang melakukan perbuatan-perbuatan ataupun pekerjaan-pekerjaan secara terburu-buru. Tetapi ada beberapa hal yang termasuk sunnah yang dikerjakan dengan disegerakan. Atau orang bilang dengan diburu-burukan. Tapi maksud disegerakan di sini adalah dipercepat dikerjakan. Apa itu? Di antaranya yang pertama adalah dalam Islam itu menguburkan jenazah. Itu harus disegerakan. Karena kalau jenazah tidak cepat disegerakan, dikuburkan, dibandikan, maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah membayar hutang. Ini termasuk perkara yang harus disegerakan. Kemudian yang ketiga, kalau ada tamu di rumah, segerakan memberi makan dan minum mereka. Kemudian di antara satu yang harus disegerakan dalam hidup kita ini, Berkata Imam Menawai dalam kitabnya itu adalah taubat kepada Allah SWT. Nah ini dia. Kenapa disegerakan? Sebab umur kita ini tidak ada yang tahu. Kadang-kadang kita memikirkan hari ini kita masih sehat. Pagi tadi kita masih sehat. Sorenya masih berolahraga. Malamnya tahu-tahu Allah kasih kita penyakit. Banyak kita dengarkan kejadian. Banyak sekali. Pagi kita kenal, kita lihat dia berolahraga. Sorenya dia ketemu di jalan. Tahu-tahu malam kita dapat kabar dia meninggal dunia. Maka dari sisi pandangan Islam, Taubat itu adalah satu kewajiban yang mesti kita lakukan. Satu kewajiban yang mesti dilakukan dan disegerakan. Kenapa? Karena umur tidak ada yang tahu. Tetapi lebih jauh daripada itu, bukan hanya soal konsep umur tidak ada yang tahu, tetapi Taubat itu sendiri ternyata maknanya luar biasa dalam kehidupan kita. Kenapa luar biasa? Karena dari bertaubat orang bisa bertumbuh. Dari bertumbuh orang bisa menjadi lebih baik. Dari lebih baik orang bisa kemudian memberikan sesuatu yang bernilai dari hidupnya setelah diawali dengan Taubat. Maka dikatakan di awal Taubat itu adalah proses kesadaran manusia akan dirinya, tugasnya apa di dunia terhadap lingkungan sekitar, terhadap masyarakat, dan yang paling penting adalah kesadaran akan dirinya terhadap Allah SWT sebagai penciptanya. Bapak-Ibu yang diramati oleh Allah, Taubat ini adalah proses spiritual. Kejiwaan di mana seseorang secara sadar dia mengakui kesalahannya kepada Allah, lalu menyesali perbuatannya, dan dia bertekad untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ada orang dia mengaku dia Taubat, tapi dia tidak menyesali perbuatannya. Apakah ini termasuk Taubat? Kalau kata ulama ini tidak termasuk Taubat. Dia tidak menyesali perbuatannya, kemudian dia melakukan berulang-ulang. Ada Taubat yang dibagi-bagi oleh ulama. Ada orang bilang dia Taubat ketika dia sudah tua. Dia dahulu mungkin penjudi, atau pelaku perbuatan-perbuatan maksiat keburukan lainnya. Tetapi ketika dia sudah tua, dia tidak bisa lagi berjudi, karena uangnya sudah habis. Apa ini bisa dibilang Taubat? Ini tidak termasuk dalam bentuk Taubat. Ini hanya berhenti melakukan perbuatan buruk dalam hidupnya, karena memang tidak punya modal lagi untuk melakukan perbuatan buruk. Ada orang tidak bisa dia berzina, seperti biasa dia mungkin dia sehari-hari dulu ketika muda, dia kehidupan dengan kehidupan bebas, tetapi kemudian ketika dia sudah tua, tidak ada modal, dia tidak lagi melakukan. Maka orang bilang dia sudah Taubat. Tidak, dia bukan Taubat. Dia hanya berhenti sejenak sambil menunggu, mengumpulkan modal kembali. Maka ini tidak termasuk Taubat. Taubat yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang mengakui kesalahannya dalam hidup. Baik yang dia sadari ataupun tidak. Lalu dia menyesali perbuatannya. Dan bertekad untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ini adalah definisi Taubat dari Imam Al-Fazali. Maka kata Allah, Orang-orang yang apabila mereka jatuh dalam perbuatan buruk, atau mereka berbuat zalim pada diri mereka sendiri, maka dia ingat kepada Allah, Maka dia membawa ampun akan dosa mereka. Maka konsep Taubat ini secara sekarang, pada masa sekarang, kalau orang Barat bilang itu repent, atau artinya kembali, lebih baik. Ini sejalan dengan proses perbaikan diri. Dia menyadari kesalahan dalam apa yang telah dikerjakannya selama dia hidup, lalu dia mengakui kesalahannya, kemudian dia menyesal. Lalu setelah menyesal, dia bertekad untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ini makanya Allah mengajak orang-orang beriman, Ya ayuhalazina amanu, atubu ilallah jamian, ayuhal mu'minun la'alakum tuslihun. Wahai orang-orang beriman, bertawabatlah kamu sekalian kepada Allah, supaya kamu beruntung. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, karena target kita adalah umat muslim, disini maka saya sampaikan salah satu hadis dari Abu Hurairah, bahwa saja Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, dia lebih gembira dengan taubat hambanya, daripada salah seorang di antara kalian, yang kehilangan unta, yang terikat, dan dia dalam sebuah perjalanan, lalu unta itu hilang. Lalu dia duduk di bawah sebuah pohon, lalu putus asa tertidur. Tiba-tiba unta itu ada di dekatnya. Maka dia memegang tali unta, dia berkata, Allahumma antarapi wa'ana abduka. Ya Allah aku ini hambamu dan engkau Tuhaku. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, laki-laki ini sampai salah ngomong, Ya Allah engkau adalah hambaku, dan aku adalah Tuhanku. Karena saking senangnya, dia berjumpa kembali, dengan untanya yang hilang. Maka seperti itulah Allah menyukai orang-orang yang kembali kepada Allah. Pintu surga untuk orang-orang taubat itu terbuka lebar. Sejarah 40 atau 70 tahun perjalanan. Saking luasnya pintu taubat. Dan tidak akan ditutup sampai kata Nabi, matahari terbit dari barat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka kita mencoba mencari teori-teori yang kiranya sejalan. Dengan bagaimana sebenarnya konsep taubat dalam Islam ini sejalan dengan teori-teori psikologi yang beredar di masyarakat hari ini. Banyak orang mampu disentuh oleh teori-teori psikologi dalam hidupnya agar berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau dia dikatakan taubat, dia agak-agak sungkan. Kenapa? Sebab mereka masih cakupannya hanyalah dia ingin berubah menjadi lebih baik. Maka mereka sedikit banyak akan sungkan ketika dikatakan oleh temannya, apakah kamu sudah taubat? Ini agak-agak sungkan. Maka di sini saya coba mencari teori-teorinya. Di antaranya adalah teori dari perubahan perilaku. Maka untuk berubahnya seseorang menjadi lebih baik adalah seseorang itu harus dapat dia mengubah kebiasaan buruknya. Yang pertama dilakukan adalah harus memiliki kesadaran bahwa dirinya melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Kalau orang tidak sadar bahwa dirinya salah, dia tidak akan pernah berhenti melakukan perbuatan salah. Kalau orang tidak sadar bahwa korupsi itu perbuatan salah, maka seumur hidupnya dia bekerja di kantor akan korupsi. Itulah yang terjadi sekarang. Orang menganggap korupsi itu adalah budaya. Sehingga ketika dikatakan jangan menerima serangan pajar, mereka bilang ah terima saja duitnya, jangan pilih orangnya. Padahal dari sisi agama ini jelas-jelas satu yang salah. Setiap yang menyuap dan disuap, keduanya berada di neraka, kata Nabi SAW. Tapi sekarang dirubah oleh orang-orang. Ambil saja uangnya, jangan pilih orangnya. Padahal ini satu konsep yang salah. Dan satu kesalahan yang tidak diperbaiki, kalau kata orang kesalahan yang terus diulang-ulang dan diamplifikasi kepada orang ramai, maka dia akan jadi satu kebenaran. Kalau orang sudah tidak sadar dirinya salah, maka mereka akan terus berulang-ulang melakukan kesalahan-kesalahan. Apa yang kesalahan kita lakukan dalam hidup kita? Terhadap anak kita, terhadap pasangan kita, terhadap orang tua kita. Dan kita tidak tahu itu salah, maka akan terus kita lakukan perbuatan-perbuatan ini terus berulang-ulang. Maka dari teori perubahan perilaku, seseorang itu dia dapat berubah menjadi lebih baik. Pertama, harus sadar bahwa yang dia lakukan adalah salah. Lalu timbul niat dalam jiwanya, dalam hatinya, untuk merubahnya. Lalu bagaimana selanjutnya? Harus ada tindakan konkret. Maka kata Imam Al-Ghazali, seseorang itu dikatakan bertawabat, kalau dia menyesal, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perilakunya lagi, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk menghapus perbuatan-perbuatan buruk dia sebelumnya. Kalau dahulu dia berjudi, sekarang taubat, maka dia harus melakukan perbuatan-perbuatan untuk mengimbangi amalan-amalan buruknya dahulu. Kalau dahulu dia suka menipu orang, ketika dia taubat, ketika dia kembali kepada Allah, dia harus banyak-banyak beramal seperti bersedekah. Mencari orang yang dahulu dia pernah tipu. Kalau ini terkait dengan kesalahan dalam bentuk harta, maka dia wajib kembalikan harta tadi. Kalau dia menipu orang, dia wajib kembalikan uang orang yang dia tipu. Kalau dia berlaku salah dahulu melalui kata-kata orang pernah disakiti, di fitnah, di zalimi, maka dia wajib menjumpai orang yang dahulu pernah dia sakiti dengan kata-katanya, dengan perilakunya, dengan fitnahnya. Kemudian ketika kita sudah mengaku bersalah dan meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, tetapi orang yang disakiti tidak mau memberikan maaf, maka kita dalam sisi agama Islam, kita hanya mampu berserah diri kepada Allah SWT. Sebab banyak orang hari ini taubat, sekedar taubat saja, tidak ada perubahan perilaku dan perbaikan. Mereka hanya sekedar berhenti sejenak dan ada rasa khawatir akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka akan datang hambatan psikologis. Apa itu? Rasa bersalah berlebihan. Atau dia perasaan putus asa. Saya sudah terlalu banyak misalnya mengipu orang. Tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya taubat kembali kepada Allah. Maka orang-orang seperti inilah yang kita dengar beritanya. Mereka naik ke gedung lantai 45, lalu lompat bersama, bunuh diri, ada yang gantung diri, ada yang bahkan bertambah-tambah lagi, stres, bahkan menjadi mohon maaf, menjadi orang dengan gangguan jiwa. Ini adalah orang yang sebenarnya memiliki rasa bersalah, tapi tidak tahu bagaimana cara berubah. Maka Islam memberikan solusi yang luar biasa, yaitu taubat kepada Allah. Taubatnya umat Islam tidak harus seperti orang zaman dahulu. Kalau misalnya taubat zaman dahulu harus melakukan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang di luar logika kita sekarang. Islam hanya ingin kita taubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, lalu berbuat baik. Maka orang-orang yang tidak tahu bagaimana taubat, akan mengalami psikologisnya, memiliki rasa bersalah yang tinggi, tetapi tidak melakukan perbaikan. Maka penguatan positif itu, ketika seseorang bertawabat, dia mengucapkan mohon ampun kepada Allah, maka akan hadir dalam jiwanya, dia merasa diampuni oleh Allah, dekat dengan Allah. Maka hatinya pertama adalah, ketika seseorang bertawabat, maka hatinya itu pasti akan terasa tenang. Pasti akan terasa tenang. Tetapi kalau orang tidak bertawabat kepada Allah dari dosa-dosanya dan perbuatan buruknya, maka hatinya terus menerus akan gelisah sebab dosa-dosanya. Dosa pasti akan menimbulkan perasaan gelisah dalam jiwa kita. Tetapi ketika kita mau bertawabat kebalik pada Allah, mengakui kesalahan kita, bahwa yang kita lakukan selama ini salah, menangis di hadapan Allah, maka kita akan datang sebuah perasaan, akan janji dan rahmatnya Allah untuk orang-orang yang bertawabat. Kemudian lagi, ketika mereka sudah tawabat, kemudian dia ketemu dengan lingkungan-lingkungan yang mendukung untuk pertawabatan mereka. Ini artinya dalam lingkungan pergaulan kognitif sosial ini cocok dengan lirik lagu Tombu Ati, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Maka individu yang bertawabat, dia akan mampu belajar dari lingkungan sosial mereka. Kalau dia bertawabat, lalu berhenti berteman dengan orang-orang yang mengajak pada keburukan, maka insya Allah tawabatnya akan tumbuh menjadi tawabat yang baik. Tawabat yang bukan sekedar dia rajin sholat, tetapi berimplikasi pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatannya. Dia akan lebih bermanfaat di masyarakat. Dia akan lebih aktif terlibat di masyarakat. Maka kata Nabi SAW, siapa yang berteman dengan tukang pandai musri akan terkena bau asap. Orang yang berteman dengan tukang parfum akan dapat pula wangi parfumnya. Maka penting sekali lingkungan ini dalam pertaubatan kita kepada Allah SWT. Banyak orang bilang, saya ini orang termasuk yang idealisme. Tidak bisa berkeman dengan orang-orang di sekitar kita. Dan saya tidak gampang terpengaruh. Mungkin Anda benarnya, tetapi kebanyakan kita, teori, pikiran-pikiran kita yang ada di dalam kepala kita ini seringkali terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Kalau lingkungannya buruk, biasanya kita akan minimal sedikit demi sedikit ikut dengan gaya hidup mereka. Kalau dia sudah bertaubat, tetapi temannya masih yang itu-itu juga. Misalnya temannya mengajak pada keburukan, atau berlomba-lomba menampakkan kekayaan mereka, atau berlomba-lomba menunjukkan hasil capaian mereka dalam urusan dunia, sementara dia sudah taubat, maka dalam hitungan satu minggu, satu bulan, satu tahun, proses taubatnya akan lebur kembali. Dan dia akan kembali jadi orang yang sama seperti sebelumnya. Kenapa? Karena lingkungan sekitarnya yang membentuk dirinya seperti itu. Maka dalam konteks ini, kita harus belajar dari lingkungan sosial kita bagaimana mencari teman yang baik setelah kita taubat kepada Allah. Maka lingkungan yang baik akan men-support kita menjadi orang yang lebih baik. Maka carilah teman yang baik, carilah guru yang baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah pada pagi hari ini. Kemudian ada lebih self-awareness. Lebih memahami diri mereka sendiri, termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Inilah proses langkah pertama dalam proses perubahan. Maka jauh lebih ke depannya, apa manfaat psikologis taubat ketika kita mengakui kesalahan. Lalu memaafkan diri kita, ini dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Kalau tidak bisa kita mengakui kesalahan, dan lebih utama adalah mampu memaafkan diri kita sendiri. Ada orang dia berlaku perbuatan-perbuatan buruk yang dia kerjakan sebelumnya. Lalu dia taubat kepada Allah. Tapi dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Maka ini akan timbul masalah-masalah baru dalam hidupnya. Banyak saya saksikan dalam lingkungan saya dahulu. Saya dulu cukup aktif juga dalam lingkungan dakwah yang keliling-keliling di jalan, ketuk pintu rumah orang, mengajak orang ke masjid, kawan-kawan di nyemaah tablik. Ada beberapa teman saya yang baru bergabung satu minggu, dua minggu. Tetapi dosanya mungkin dia fikir terlalu banyak. Dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Maka dia akan kembali menjadi orang yang sama sebelum dia taubat kepada Allah. Maka penting sekali bagi kita itu, setelah mengakui kesalahan, kita harus memaafkan diri kita sendiri. Ini yang paling penting. Memaafkan diri sendiri dari perbuatan-perbuatan buruk kita dahulu. Kita sadari kita adalah manusia, kata Rasulullah. Setiap anak Adam itu pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang mau kembali taubat kepada Allah SWT. Makanya taubatlah memfasilitasi bagaimana kita mampu memiliki jiwa yang tenang setelah kita mengakui kesalahan kita dan mampu memaafkan diri kita. Maka taubat ini tidak hanya mengubah perilaku kita secara eksternal. Bagaimana kita berlaku kepada orang lain. Apakah setelah taubat kita mulai rajin senyum? Apakah setelah taubat kita tidak lagi ngerecokin tetangga dengan hal-hal yang tidak penting? Sering kita saksikan, ada pengajian, ada ibu-ibu nanya. Biasanya kayak gitu. Ustadz, ini tetangga saya. Semuanya kayaknya jamaah pengajian itu tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kayaknya tetangganya semua. Padahal sebenarnya itu masalah dia sendiri. Cuma dia pakai ini aktor orang lain tetangganya yang salah. Padahal yang salah dia. Maka perlu kita mengubah perilaku secara eksternal. Bagaimana kita berperilaku ke orang lain. Apakah setelah taubat kita jadi lebih baik ke orang lain? Atau justru setelah kita taubat hijrah, mengaku-ngaku hijrah, tetapi kita tidak mau senyum sama orang di luar jamaah. Apakah ini sudah dikatakan taubat? Ataukah di kantor kita menjadi bekerja lebih baik? Ataukah setelah kita hijrah tidak lagi terlambat pergi ke kantor? Tidak bawa pulang barang-barang kantor ke rumah? Atau tidak mau mengembalikan kendaraan dinas? Banyak juga yang saya saksikan. Sudah pensiun, panggilannya ustadz di kementerian, dapat mobil dinas, tetapi ketika pensiun tidak mau ngembalikan kendaraan dinas. Ini termasuk perilaku yang tidak berubah. Maka banyak saya saksikan orang-orang yang setelah dia mengaku bertaubat, tetapi justru hatinya keras kepada lingkungan sekitar. Dia mengaku taubat, tapi musuhnya jadi lebih banyak begitu. Ini apa kita katakan? Apakah dia bertaubat kepada Allah? Betul. Tapi tidak mengubah perilakunya, jadi lebih baik kepada orang lain. Maka taubat dalam perspektif Islam adalah perasaan bersalah dalam diri kita, menyesali, memaafkan diri, dan menjadi lebih baik pada lingkungan sekitar kita. Pada alam, pada manusia. Dalam hubungannya hamlum minan nas. Baik hubungannya dengan Allah, pasti harusnya baik hubungannya dengan manusia lainnya. Kalau orang bertaubat itu, ketika jumpa orang lain, maka hatinya orang melihat orang bertaubat itu harusnya tidak takut. Tidak takut dan bersahabat harusnya. Jadi kalau ada orang mengaku bertaubat, tetapi orang melihatnya orang jadi takut ini, maka diragukan. Maka insya Allah bertaubat itu justru membuat kita bertumbuh, berjadi lebih baik. Lalu bagaimana aplikasi konsep taubat dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang penting kita kerjakan. Kita harus berlatih refleksi diri. Refleksi diri di sini dimaksudkan adalah membayangkan diri kita ini selama ini hidup. Kita identifikasi apa salah saya selama, apa kelemahan saya di lingkungan sekitar, di kantor, di sana. Apa yang menyebabkan orang tidak mau lagi ngobrol lama-lama sama saya? Kenapa setiap saya berjumpa orang, orang menghindar? Apa kira-kira kesalahan saya? Mungkin mulut saya, kata-kata saya sering menyakiti, walaupun kesannya ingin bercanda, tapi ternyata orang tersakiti dengan ucapan kita. Maka ini perlu kita identifikasi. Ditulis kalau perlu, kesalahan dan kelemahan kita. Bisa dimulai dengan mencatat aktivitas harian dan evaluasi diri. Ini kemarin di JNC Squad Challenge, ini sempat kami sendiri selaku peserta yang gagal dalam 20 besar, Kang Adi, ini diarahkan untuk melakukan evaluasi diri. Kira-kira pagi ini siapa yang saya maafkan, siapa yang saya doakan. Dengan proses yang kita kerjakan selama beberapa minggu itu, saya merasakan sendiri, wah, sesuatu yang luar biasa. Kadang-kadang kita hanya mikir taubat, perbaikan diri, tapi tidak ada standar yang kita kerjakan. Sehingga taubat kita ya sekedar taubat, seadanya saja. Maka perlu kita melatih refleksi diri ini secara teratur. Kemudian kita harus menetapkan tujuan spesifik kita. Misalnya, saya taubat kepada Allah mulai bulan ini. Maka kedepannya, satu tahun kedepan, apa yang bisa kita kerjakan dari taubat kita? Apakah saya ingin belajar membaca Al-Quran yang dahulu tidak pernah saya pelajari? Atau saya ingin menghafal beberapa hadith? Atau saya ingin menghafal Al-Quran? Atau kalau mungkin itu berat, saya ingin setiap bulan, saya ingin membalas dahulu perbuatan-perbuatan buruk saya, saya ingin berinfak setiap bulan. Ke rumah Panti Aswan, misalnya itu rumah anak-anak yatim, kumpulkan uang, berapapun yang ada. Harus spesifik. Supaya kita tindakan taubatnya itu terukur. Tidak mengawang-awang. Sekedar taubat, tapi mengawang-awang. Tidak jelas. Maka kita harus bikin jadul hadiat. Kemudian, termasuk ini dalam posisi memaafkan diri kita ketika kita melakukan kesalahan, adalah mampu memberikan penghargaan pada diri kita sendiri. Misalnya, kita mampu menghafal dua ayat Al-Quran dalam bulan ini. Maka kita harus merayakan itu. Mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian memberikan sedekah pada orang lain. Alhamdulillah, saya berhasil menghafal dua ayat Al-Quran. Ini saya akan berinfak pada Jumat ini 50 ribu. Maka itu akan menstimulasi diri kita menjadi lebih baik ke depannya. Kemudian, yang paling penting adalah dukungan sosial. Kita harus cari lingkungan yang baik. Keluarga kita harus cari yang baik, teman yang baik, komunitas yang mendukung perubahan kita menjadi lebih baik. Jangan sampai kita taubat sendiri, tetapi ketemu dengan orang yang buruk, seperti yang dikatakan di awal tadi, kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan buruk sebelumnya. Dan yang paling penting adalah bergabung dalam kelompok yang mampu mensupport kegiatan kita, atau mencari mentor, atau bahasanya mungkin mencari ustadz. Cari saja ustadz yang cocok dengan gaya taubat kita. Mungkin ada orang cocoknya dengan jemaah A, ada yang cocok dengan jemaah B, silakan saja. Selama jemaah yang dia pilih ini bukan jemaah-jemaah sesat. Apalagi kalau ustadznya ini ustadz gadungan. Bikin pendopo, bikin padepokan, ngaku-ngaku kiai, tapi nggak punya basic agama, ujung-ujungnya jadi kelompok sabu-sabu. Ngaku-ngaku kelompok taubat. Tapi justru kelompok yang hanya mencari kesamaan dalam perilaku-perilaku buruk dengan dibalut oleh gaya-gaya berpakaian yang agak. Maka jangan sampai salah milik guru juga. Kemudian memahami bahwa kesalahan dalam hidup kita adalah bagian dari proses belajar kita menjadi manusia yang lebih baik. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Semuanya pasti berbuat salah. Maka perlu kita sadari ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang terus bertumbuh. Kadang-kadang kita salah karena niat kita yang memang salah. Tetapi banyak juga di antara kita yang melakukan perbuatan salah itu tidak sengaja. Kadang-kadang kita sudah mencoba menghindar tapi diajak juga oleh teman-teman kita. Makanya kembali lagi dalam perbuatan-perbuatan buruk. Sehingga kita tidak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus sadari bahwa kita memang pernah salah. Kemudian kita harus mampu konsistensi. Kalau bahasa kitanya Islamnya itu istiqomah. Maka orangnya istiqomah. Konsisten. Tekun dia dalam taubatnya ini. Maka dia akan menjadi pribadi yang pasti bertumbuh. Mungkin dahulu dia orang yang tidak dianggap. Tetapi ketika dia taubat, dia istiqomah, dia perbaiki dirinya dengan suatu tindakan yang terukur dan jelas. Maka dia akan jadi orang yang jauh lebih baik. Maka apa kata Nabi? Orang yang baik, terbaik di waktu dia jahiliah. Lalu dia masuk Islam pun dia akan jadi orang yang terbaik dengan Islamnya. Maka kita harus berkomitmen. Ini yang penting istiqomah supaya tidak gampang jatuh kembali pada perbuatan buruk yang salah. Kemudian harus kita mampu berlatih. Memberi maaf pada diri sendiri dan orang lain. Ini satu praktik yang pernah juga dalam JNC Squad kemarin dikerjakan. Memberi maaf pada diri sendiri. Yang paling penting itu adalah mampu memaafkan orang lain. Orang yang tidak mampu dia memaafkan orang lain, maka dia akan membawa beban seumur hidupnya. Dia tidak mampu maju ke depan sebab jiwanya terasa berat untuk maju. Karena dia tidak mampu memaafkan orang lain. Pikirannya tidak jadi jernih karena dia menyimpan kedongkolan dalam jiwanya. Maka orang yang mampu memberi maaf, menerima maaf, dia akan tumbuh menjadi pribadi yang mampu menerima kesalahan orang lain. Dan mampu memaafkan. Berilah maaf dan ajarkan, ajak orang untuk berbuat baik. Maka kita harus berlatih memberi maaf pada diri kita sendiri dan juga orang lain. Lalu mulai kita menanamkan kebiasaan positif untuk membuat diri kita tumbuh menjadi lebih baik. Apa itu kebiasaan-kebiasaan positif? Mulai dari rajin membaca buku, rajin berolahraga kecil-kecilan, jangan langsung berat satu jam sehari, jangan 15 menit cukup, 10 menit cukup, tapi tiap hari. Membaca buku juga begitu tiap hari, 10 menit, 15 menit. Kalau bisa bukunya buku yang menumbuhkan pribadi kita. Bisa jadi buku-buku kitab-kitab agama, kitab-kitab hadis, atau buku self-development yang mampu membuat kita memiliki perasaan positif ketika membacanya. Inilah yang paling penting menanamkan kebiasaan positif tadi. Baik Bapak-Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan dari pagi hari ini. Mungkin nanti bisa Bapak-Ibu tambahkan, atau mungkin nanti kita bisa diskusi saling berbagi saja pengalaman Bapak-Ibu ketika dahulu. Mungkin ada pengalaman dalam taubat kepada Allah SWT. Demikian dari saya, Kang Adi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.